Sekarang kita akan mengerjakan uji kompetensi 2 dari BAP SPL 3F Nah ini halaman 98 dari Matematika Wajib kelas 10 Sudah langsung kita kerjain aja ya Nah disini kita punya AB BC sama CG Nah disini aku misalkan si AB itu sama dengan X si BC sama dengan Y si CG sama dengan Z Oke ya Nah panjang seluruh rusuk balok ABCD EFGH itu adalah 136 cm diperoleh persamaan yang mana berarti 4 X tambah 4 Y tambah 4 Z itu 136 cm Nah jumlah panjang panjang AB dan BC adalah 21 cm artinya X tambah Y sama dengan 21 cm ini persamaan 2 ya ini persamaan 1 nah nah terus panjang BC adalah 7 cm kurang dari panjang CG maka Y sama dengan Z kurang 7 nah atau Z Y kurang Z sama dengan minus 7 nah ini persamaan 3 nah jadi sistem persamanya ini ya berarti oh iya si ini kan 4X 4Y 4Z itu bisa diubah dia menjadi X tambah Y tambah Z dibagi 4 semua aja sama dengan 34 4 jawabannya yang yang E ya jadi jawabannya yang E ya lanjut nomor 2 oke nomor 2 oke 2 tahun di situ aku misalkan X itu usia rahmat nah Y itu usia sitah Z usia tia oke nah 2 tahun lalu usia rahmat 3 tahun lebih dari usia sitah diperoleh persamaan berarti X kurang 2 sama dengan 3 tambah Y kurang 2 nah artinya X kurang Y sama dengan 3 nah ini persamaan 1 ya nah lanjut saat itu pula usia sitah 5 tahun lebih dari usia tia maka maka diperoleh Y kurang 2 sama dengan Z kurang 2 ditambah 5 artinya Y kurang Z sama dengan 5 ini persamaan 2 nah kes terakhir nih sekarang jumlah usia rahmat cita dan tia 34 tahun maka X tambah Y tambah Z sama dengan 34 nah jadi jawabannya yang mana nih C ya oke yang C ya jawabannya lanjut nomor tiga nomor tiga ini ibu sari mempunyai X lembar uang 5 ribuan jumlah tersebut 16 ribu uang pecahan 10 ribu oh ini ya kalian baca soalnya aja ya aku langsung kerjain nah di nomor tiga ini aku misalin aku misalin X itu banyak lembar uang 5 ribuan si Y sama dengan banyak lembar uang 10 ribuan 10 ribuan nah Z itu yang 20 ribuan oke nah jumlah uang tersebut 160 ribu sehingga diperoleh persamaan 5 ribu X ditambah 10 ribu Y ditambah 20 ribu Z sama dengan berapa tadi 160 ribu nah ini bisa kita bagi dengan 5 ribu semua berarti X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 32 nah ini persamaan satu nah yang kedua itu kes kedua itu uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan sehingga persamanya itu Y sama dengan 6 tambah X berarti X kurang Y sama dengan min 6 nah ini persamaan kedua nah kes terakhir uang pecahan 20 ribuan 2 kali lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan otomatis Z sama dengan 2X atau 2X kurang Z sama dengan 0 ini kes ketiga nah berarti kalau kayak gini berarti yang memenuhi yang mana A ya oke oke yang A ya nah sekarang lanjut nomor 4 di lembar selanjutnya nah nomor 4 itu oke oke aku misalkan ya nah aku misalkan apa nih ya misalkan apa ya ini sama aja deh X X itu banyak eksplodia sains yang sains ya yang Y itu yang sejarah yang Z itu yang agama nah kes pertama nih jumlah buku eksplopedia adalah 500 eksempler sehingga diperoleh X tambah Y tambah Z berarti berapa 500 eh 5000 500 ya nah kes kedua perbandingan antara banyak eksplopedia sains dan sejarah adalah 5 banding 6 sehingga X X banding Y sama dengan 5 banding 6 artinya Y sama dengan 6 5 X nah ini yang kedua ya ini pertama tadi terus kes ketiga eksplopedia agama 20 eksempler lebih banyak daripada eksplopedia sains sehingga diperoleh Z sama dengan 20 tambah X ini persamaan 3 eks ya nah udah kayak gini langkah terakhir substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 persamaan 1 1 ini ya kan X tambah Y Y nya itu 6 per 5 X tambah Z Z nya itu berapa 20 tambah X nah ini sama dengan 500 nah ini kalau di jumlah jadi 5 X tambah 6 X tambah 5 X per 5 tambah 20 sama dengan 500 nah ini jadi kalau disimpulin 16 X per 5 sama dengan 480 X sama dengan 150 oke jadi banyak buku esoklopedia sains adalah 150 X lempor jawabannya yang B ya oke lanjut nomor E5 nah oke Randy menggambar seketika oke nah aku langsung misalkan ya misalkan X itu besar sudut K Y itu besar sudut L Z itu besar sudut M nah case pertama sudut K sebesar 50 derajat E 55 lebih dari sudut L sehingga X tambah E sorry X sama dengan Y tambah 55 nah kedua perbandingan antara besar sudut L dan M adalah 9 banding 7 artinya Y banding Z sama dengan 9 banding 7 eh apa sih 7 ini ya nah ini 7 berarti 7Y sama dengan 9 Z artinya 7Y kurang 9Z sama dengan 0 nah jumlah sudut segitiga adalah 180 berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 180 oh iya ini persamaan yang mana ya ini persamaan 1 ya ini persamaan 2 ini persamaan 3 nah udah kayak gini kita ini apa namanya kita substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 3 berarti sub 1 ke 3 nah 1 kan ini nih yang 3 ini berarti berarti aku x nya ini dengan Y sama dengan Y tambah 55 oke tambah Y tambah Z sama dengan 180 berarti 2Y tambah Z sama dengan 125 nah sekarang eliminasi Z dari persamaan 2 dan 4 nah ini persamaan 4 ya nah persamaan 2 kan ini yang 7 Y kurang 9 Z sama dengan 0 nah persamaan 4 itu 2Y tambah Z sama dengan 125 nah kemudian eliminasi dengan cara ini kali 1 kali 9 nah ini dikurang aja berarti ini jadi 25 sorry ini ditambah ya itu ditambah nah berarti Y nya itu sama dengan 45 nah dapat Y kan nah kita kan mau nyari si Z Z Z soalnya emang Z yang ditanyakan aku taruh sini aja ya nah substitusi Y ke persamaan 1 7Y 0 nah berarti 7Y sama dengan 9Z nah Y nya kan ini ya 7 kali Y berapa 45 ya 45 dibagi 9 sama dengan Z Z Z sama dengan berapa 35 derajat berarti jawabannya yang B oke lanjut oke kita lanjut untuk nomor 6 ya nah nomor 6 tuh apa nih kalau kita punya rumah ya rumah agung rumah dina rumah Irma dan rumah Hasan nah ini rumahnya jarak yang ditempu Hasan 500 panjang rute rumah agung agung jina demah Hasan oke nah kalau sosok kayak gini kita selalu misalin dulu aja ya nah dimisalkan nah case yang pertama itu jarak antara rumah agung dan rumah dina nah misalkan x agung dina oke ya nah yang kedua misalkan y jarak antara rumah dina ke rumah ena ema ya nah kemudian yang z yang z itu apa ya jarak antara rumah ema ke hasan oke nah case pertama nih agung pergi ke rumah dina lalu ke rumah ema jarak yang ditempu itu 250 meter nah artinya case yang pertama itu x tambah y sama dengan 250 nah ini pertama ya nah yang kedua dina pergi ke rumah ema lalu ke rumah hasan nah case kedua ini berarti apa ya si y tambah y ditambah z sama dengan 360 ini case kedua nah inilah kata-katanya ditempu 360 meter nah ketiga hasan pergi ke rumah ema dilanjutkan ke rumah dina lalu ke rumah ema lagi nah jarak yang ditempu hasan itu totalnya 510 meter artinya dia 2y tambah z sama dengan apa ya 510 nah ini case ketiga nah ini kan gampang nih soalnya cuma dua variable yang mainnya bukan masuk bukan dua sih jadi enggak sampai tiga loh ya kayak gini eliminasi y sama z soalnya ini kan enggak ada x-nya semua kan jadi gampang eliminasinya nah kita eliminasi y dari bersamaan dari bersamaan 2 dan 3 oke ya nah aku kan pengen eliminasi y nah y kan disini 1 ini 2 berarti yang atas aku kali 2 2y tambah 2z sama dengan 720 ini nah ini aku kurangin aja ya soalnya positif positif ini z 210 nah dapet z sama dengan 210 nah disoalkan ini ya x apa ya sebenarnya kita mencari x tambah y tambah z ya kan nah x x tambah y kan di case pertama nih ini 250 nah sedangkan z itu 210 sorry x tambah y di case pertama kan 250 nah sekarang aku dapet z itu 210 artinya x y z itu 460 berarti jawabannya yang D nah lanjut nomor 7 kalau kalian udah baca soalnya ya oke bla 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 yaudah sosial kayak gini kita selalu misalin nah aku misalin yang x itu jumlah isi setiap buku tulis jenis pertama udah aku langsung aja bilang jenis pertama ya jenis pertama yang y itu jenis kedua yang z otomatis ketiga oke ya nah satu buku tulis jenis ketiga berisi 26 halaman lebih banyak daripada satu buku tulis jenis pertama otomatis z itu x tambah 26 nah ini case pertama ya case kedua dua buku tulis jenis pertama dan lima buku jenis kedua mempunyai 254 halaman nah berarti ini bisa ditulis 2x tambah 5y nah ini case kedua sekarang yang ketiga tiga buku jenis kedua dan empat buku tulis jenis ketiga mempunyai eh sorry sorry aku salah ya bener ya bener aku ulang ya 3 buku tulis jenis kedua dan 4 buku tulis jenis ketiga mempunyai 200 346 halaman berarti case ketiga itu ini ya tadi nah aku cek di apa ya gunjong yang tahun lalu ini tuh bukan 254 ini d itu apa ya 346 ini kalau kalian pakai 254 ini gak gak akan ketemu jawabannya ya berarti yang itu 3y tambah 4z sama dengan 346 case ketiga ya nah ini kalian jangan pakai yang ini ya soalnya kalau kalian pakai ini gak bakal ketemu jawabannya ini tuh yang bener itu 346 oke ya nah kalau udah sekarang gini kita substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 3 nah ini ya berarti sub persamaan 1 ke persamaan 3 berarti yang ini ya 3y tambah 4 x tambah 26 sama dengan 346 nah berarti 3y tambah 4x sama dengan 242 oke ya ya bener 242 kok 6 sih nah nah ini persamaan 4 ya nah kemudian eliminasi y dari px persamaan berapa ya 2 dan 4 nah yang ini ya 2 dan 4 berarti nah si persamaan 2 kan 2x tambah 5y yang ini persamaan 4 nah si persamaan 4 kan dia 4x 3y ya nah ini 4 apa namanya nah disini kan apa ya disini kan 2x yang ini kan 4x berarti ini aku kali 2 biar nanti aku eliminasi x berarti itu 4x tambah 10y sama dengan 508 nah yang ini tetap 4x tambah 3y sama dengan 242 nah berarti ini kurangi jadi 7y sama dengan 266 atau y sama dengan 38 38 nah dapet ya y sama dengan 38 nah kemudian cara mencari x ini apa namanya kalian masukin y ke persamaan 2 oke ya kan persamaan 2 ini ya 2x tambah 5y nah y nya kan 38 sama dengan 254 nah berarti 2x sama dengan 64 x sama dengan 32 dapet nih x sama dengan 32 ya nah sekarang masukkan x ke persamaan 1 z x tambah 26 nah x nya kan 32 tambah 26 nah berarti z nya berapa z nya 58 oke ya nah dari pilihan A diproleh nah berarti apa ya kita kan pertanyaannya sini ya Eli mau beli buku dengan halaman apa ya x nya itu kurang dari 200 berarti misalkan pede berarti otomatis cari yang x tambah y tambah z yang kurang dari 200 nah kalau kalian cek nanti yang A itu kalau digabungin kan 5 jenis kedua berarti 5y nah y kan 38 38 38 x 5 190 nah dia kurang dari 200 hingga tidak memenuhi eh bentar dia mau 200 atau lebih sih oh lebih dari 200 sorry bukan kurang berarti lebih dari 200 ya lebih dari 200 nah pokoknya kalian cek aja kalian tadi kan udah dapet nih jenis kedua dapet nilainya ke anak nanti nilainya jenis kedua atau si Y dikali 5 totalnya dapet berapa nah dari A, B, C, D aku udah ngecek jawabannya paling bener itu si D soalnya D soalnya D itu kan ini ya Y tambah 3 Z nah Y nya itu 38 tambah 3 kali 58 nah Z nya tadi 58 ya kan ini 212 jadi yang memenuhi itu si D oke ya kalian cek aja di ABCDE kalau kurang yakin udah lanjut nomor 8 ya nah ini nomor 8 ini udah nanti dibaca sendiri aja ya aku langsung jawabin nah oke nomor 8 aku langsung misalin aja X nya itu banyak keramik persegi kecil nah Y itu yang persegi besar si Z itu yang persegi panjang oke ya kalau udah dibaca nah kita baca case pertama jumlah isi 5 dos keramik persegi kecil dan 1 dos keramik persegi besar adalah 91 keping berarti 5X tambah Y sama dengan 91 ini case pertama case kedua jumlah isi 50 dos keramik persegi kecil dan 2 dos keramik persegi panjang adalah 180 keping berarti otomatis 10X tambah 2Z sama dengan 180 nah ini bisa diubah menjadi 5X sorry 5X tambah Z sama dengan 90 ini case kedua nah case ketiga jumlah isi 6 dos keramik persegi besar dan 5 dos keramik persegi panjang adalah 116 berarti berapa dia 6 Y tambah 5Z sama dengan 116 oke ya kemudian nih kita tinggal eliminasi oh ya ini persamaan 3 ya kita tinggal eliminasi X X dari persamaan 1 dan 2 oke ya nah persamaan 1 kan 5X tambah Y sama dengan 91 yang kedua tambah Z sama dengan 100 S 90 nah ini tinggal kita kurangin aja ya berarti hasilnya Y kurang Z sama dengan 1 atau Y sama dengan Z tambah 1 oke ya kemudian ini kan persamaan 4 nih kemudian substitusi persamaan 4 ke dalam persamaan 3 6Y tambah 5Z sama dengan 116 nah berarti Y dengan ini berarti 6 Z tambah 1 tambah 5Z sama dengan 116 nah ini hasilnya 11Z sama dengan 110 Z sama dengan 10 nah oke ya kalau kayak gini kita kan berapa Z nih nah kemudian cari aja nilai Y nanti kalau kalian cari nilai Y dengan memasukkan ke persamaan ini dapat Y nya itu 11 terus masukin apa ya cari X nanti kalian dapat X nya itu 16 nah soalnya kan ini ya soalnya 20 X tambah 16Y tambah 8Z berarti berapa nih udah aku udah hitung ya 320 tambah 165 tambah 80 kalian masukin aja nilai XJZ dapet 565 oke ya jadi cobanya yang apa nih C ya ya bener C nah C ya nah lanjut nomor 9 oh printer oke ya nomor 9 itu tentang printer nah printer A yaudah langsung ninsalin aja ya jangan lupa dibaca dulu soalnya ya guys nah yang X aku misalkan X itu yang lembar dokumen yang dihasilkan printer A yang Y itu printer B yang Z itu printer C oke oke ya oke oh dari permasalahan tersebut bersama permasalahan ini langsung aku tulisin aja penjebarannya X tambah Y ini case pertama 2X tambah Y Z sama dengan 28 Y tambah Z sama dengan 26 nah aku eliminasi X dari bersamaan 1 dan 2 kan X tambah Y sama dengan 34 Z sama dengan 28 nah ini langsung dikurangin aja ya jadi Y kurang Z sama dengan 6 nah ini persamaan 4 terus eliminasi 3 dan 4 berarti Y tambah Z sama dengan 26 terus Y kurang Z sama dengan 6 aku jumlah aja biar dapet Y 2Y sama dengan 32 berarti Y sama dengan berapa 16 oke berarti X tambah Y tambah Z itu sama dengan nah si Y kan ini 16 nah terus ditambah X tambah Z nah X tambah Z di persamaan ini itu 28 jadi gak perlu dicari ya jadi hasilnya 44 4 jawabannya nah apa ya disimpulkan bahwa printer ABC dikunakan bersamaan dalam waktu 1 menitan menghasilkan dokumen sebanyak 44 lembar nah dengan demikian dalam 2 menit dihasilkan dokumen sebanyak berapa 2 kali ini ya 88 88 berarti jawabannya D ya lanjut nomor 10 yang nomor 10 itu kita misalkan aja yang X aku misalkan banyak dalam kemasan kecil ini yang kecil yang Y itu yang sedang dia sedang ya yang Z itu yang besar nah jadi permasalahan ini aku bisa simpulin kalau kalian baca dulu ya case pertama itu dia X tambah Y sama dengan 11 terus yang case kedua X tambah 2Y tambah Z sama dengan 41 case ketiga 3Y tambah 2Z sama dengan 66 case ketiga nah aku mau eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 2 ini kurangin aja berarti debit min Y min Z sama dengan min 30 ini persamaan 4 nah kemudian apa ya kita kita eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4 3 dan 4 ya nah ini kan min Y min Z yang persamaan 4 persamaan 3 itu 2 Z aku mau eliminasi Z berarti ini harus aku kali 2 berarti minus 2Y dikurang 2Z sama dengan minus 60 nah ini 3Y tambah 2Z sama dengan 66 ini tinggal di jumlah aja jadi hasilnya Y sama dengan 6 oke nah dapat Y sama dengan 6 terus substitusi Y ke persamaan 1 nanti kalian dapat X sama dengan 5 terus substitusi Y ke persamaan 3 nanti dapat Z sama dengan 24 oke nah Tatri kan membutuhkan 100 buah sosis dan telah membeli 1 sosis kemasan besar nah berarti sisanya itu berapa sisanya berarti 100 dikurang Z berarti 100 kurang 24 itu sama dengan 76 nah terus dari pilihan A kalian masukin apa ya nilai-nilai X,Y,Z ke persamaan ini nanti dapat apa ya dapat nilainya lah kalau A tadi aku cek D itu berapa ya 70 tidak memenuhi terus 71 yang ini tidak memenuhi ini 72 ini 73 ini semua tidak memenuhi terus aku masukin nanti E D itu 80 nah dia memenuhi berarti jawabannya itu si E oke lanjut nomor bagian B nah berarti panjangnya AB ada balok balok ya hmm cabar dulu lah nah disini aku misalkan ini panjang balok ya yang X yang Y itu lebar balok yang Z itu tinggi balok nah panjang sisi api pada balok api CDFQ itu 5 cm lebih dari panjang BC artinya X sama dengan 5 tambah Y ini persamaan 1 nah yang kedua panjang sisi CG 6 cm kurang dari panjang sisi EF sehingga Z sama dengan X min 6 ini persamaan 2 terus ketiga keliling alas balok tersebut 50 cm sehingga K itu 2X tambah Y nah kan dia kelilingan ini ya panjang sama lebar ini case kedua E ketiga berarti ini 50 kemudian 2X tambah 2Y berarti X tambah Y sama dengan 25 ini case ketiga nah sekarang kita ini substitusi persamaan 1 ke persamaan 3 berarti X tambah Y sama dengan 25 berarti 5 tambah Y tambah Y sama dengan 25 berarti 2Y sama dengan 20 Y sama dengan 10 nah berarti yang X sama dengan 5 tambah Y berarti X sama dengan 5 tambah 10 15 terus Z sama dengan X kurang 6 nah ini berarti Z sama dengan 15 kurang 6 Z sama dengan 9 ini ini sama ini nah volume volume itu X Y Z berarti 15 10 9 berarti 1350 oke ya lanjut nomor 2 nah ini ya case pertama itu diketahui keliling keliling perkarangan itu 84 meter sehingga K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah D D nah ini 84 X tambah Y tambah 12 tambah Z tambah Y berarti X tambah 2 Y tambah Z sama dengan 72 ini case pertama ya terus case kedua selisih antara panjang AB dan CD adalah 4 metal sehingga Z kurang X sama dengan 4 ini yang kedua ya terus yang ketiga panjang AD 2 meter lebih panjang dari AB sehingga Y sama dengan X tambah 2 ini case ketiga nah substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 berarti X tambah 2 X tambah 2 tambah X tambah 4 sama dengan 72 nah ini berarti 4 X sama dengan 64 16 nah kemudian institusi X 16 kepersamaan 2 yang mana Z sama dengan X tambah 4 4 berarti Z sama dengan 20 kan X nya 16 terus berarti banyak yang 20 bagi 4 berarti 5 ya coba nya lanjut nomor 3 nomor 3 ini sol tahun lalu jumlah usia amel oke nah aku misalkan disini ya X itu usia amel nah Y itu usia Benny Z itu usia CC nah tahun lalu jumlah usia amel Benny dan CC adalah 31 tahun berarti X kurang 1 tambah Y kurang 1 tambah Z kurang 1 itu 31 berarti X tambah Y tambah Z itu berapa 34 ini persamaan 1 terus yang kes kedua sekarang amel 2 tahun lebih tua daripada Benny berarti X sama dengan 2 tambah Y ini kes kedua nah kes ketiga sekarang CC 4 tahun lebih muda daripada Benny maka diperoleh Z sama dengan Y kurang 4 nah ini kes ketiga nah institusi persamaan sub persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 berarti kan X tambah Y tambah Z sama dengan 34 ya terus diganti dengan 2 tambah Y ditambah Y tambah Y kurang 4 sama dengan 34 nah ini dapatnya jadi 3 Y kurang 2 sama dengan 34 jadi Y sama dengan 12 nah X kan 2 tambah Y X sama dengan 2 tambah 12 X sama dengan 14 jadi usia Amel 14 tahun nah lanjut untuk nomor 5 ya oh nomor 4 ya ya nomor 4 sama aja aku lewatin ya langsung nomor 5 nah nomor 5 itu apa ya oh ya kalau kalian mau cek benar atau salahnya itu nomor 4 itu jawabannya jadi uang bufet ini harus membayar sebanyak 64.000 ya 64.000 nah yang nomor 5 kalau kalian cek jawabannya kalian coba cari sendiri aja nomor 5 itu jawabannya 60.000 ya kalian ikutin cara-cara kerjaanku yang dibilang ganda ya nah nomor 1 nah itu nomor 1 jawabannya yang A itu 12 nah yang C yang B itu 20 nah kalian cari aja yang nomor 1 soalnya gak terlalu susah aku lanjut nomor 2 C nomor 2 nah nomor 2 itu aku misalin apa ya harga 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 1 kilo kue bagelan bagelan nah yang Y harga 1 kilo kue kue bolu panggang kue nah yang Z harga 1 kilo kue dollar aneh aneh ya 2 dollar 7 nah lanjut nah dari case-case pertama kedua nah case pertama itu bisa aku simpul X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3992 kalian baca C di soal ya ini case pertama case kedua itu 2X tambah 4Z sama dengan 244 nah ini dibagi 2X tambah 2Z sama dengan 122 terus case ketiga aku bisa tulis jadi 3Y tambah Z sama dengan 310.000 nah ini case ketiga ini kedua nah dari sini aku ini apa namanya aku eliminasi X eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 nah berarti X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 392 nah ini X tambah 2Z sama dengan 122 nah ini berarti 3Y sama dengan 270 berarti Y sama dengan 90 nah substitusi Z ke persamaan 3 nah kalau ini ke X tambah 2Z sama dengan 1200 nah Z kan ini 90 ya nanti kalau kalian masukin dapat sorry sorry ke persamaan 3 ya ke persamaan 3 kan nah ini yang 3Y tambah Z sama dengan 310 ribu nah masukin Z 90 ribu eh masukin Y 90 ribu itu nanti dapat nilai Z itu 40 ribu ya 40 ribu nah terus substitusi Z 40 ribu ke dalam persamaan 2 yang ini nanti nanti dapat nilai X nya itu 42 ribu nah berarti nilai dari setengah X tambah setengah Y tambah setengah Z itu hasilnya 86 ribu oke dapat nah lanjut nomor 3 nah nomor 3 itu aku pakai misalin lagi ya misalin X nah X itu berada kingkili yang dihasilkan mesin pertama dalam 1 menit mesin pertama ya mesin 1 Y itu mesin 2 Z itu mesin 3 ya mesin ketiga nah untuk case pertama itu tuh aku bisa simpulin dia itu X sama dengan 155 kurang Y ini case pertama ya case kedua kalau kalian baca dia itu X tambah Z sama dengan 195 ini case kedua case ketiga itu Y tambah Z sama dengan 200 ini case ketiga nah substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2 berarti berarti kan X tambah Z kan 195 berarti substitusi persamaan 1 yang ini ke persamaan 2 berarti 155 kurang Y tambah Z sama dengan 195 berarti min Y tambah Z sama dengan 40 kemudian kemudian eliminasi eliminasi ini persamaan 4 persamaan 3 dan 4 nah si 3 kan ini ya Y tambah Z sama dengan 200 ini min Y tambah Z sama dengan 40 berarti ditambah berarti 2 Z sama dengan 240 berarti Z sama dengan 120 nah diperoleh Z itu kan 120 ya jadi jadi sehingga setiap menit mesin ketiga dapat menghasilkan daging giling sebanyak 120 nah selama 2 menit berarti menghasilkan 240 jadi 2 menit berarti menghasilkan 240 kilo mesin ketiga ya nah selanjut nomor 4 nah sama aja nomor 4 itu kita misalin untuk yang gas pertama ya nah yang pertama itu yang X aku misalkan berat dalam kemasan kecil jadi kemasan kecil kalau Y yang kemasan sedang yang Z itu kemasan besar kemasan besar nah dari permasalahan yang ini aku tuh bisa simpulin SPLTF nya itu jadi dia gini guys 5 X 5 X tambah 4 Y tambah 8 Z sama dengan 110 yang ini 6 X tambah 4 Y tambah 10 Z sama dengan 1 3 2 ini gas pertama gas kedua ini ya dari tabel ini ya nah ini ya sistem persamaannya ini jawabannya yang K terus yang B nah yang B itu kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2 berarti X tambah 4 Y berarti ini dikurang ya berarti min X min 2 Z sama dengan min 2 2 ini persamaan 2 nah kemudian eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3 dari persamaan 1 dan 3 nah satu kan ini aku mau eliminasi Y ini yang Y di 1 kan 4 Y Y di 3 ini dia ke 8 berarti kalau aku mau eliminasi yang atas aku kali 2 10 X tambah 8 Y tambah 16 Z 220 ini X tambah 8 Y tambah 2 Z sama dengan 76 nah ini kalau di eliminasi 2 X tambah 14 Z 14 berarti X tambah 7 Z sama 72 nah kemudian ini kan bersama 5 nih nah kemudian eliminasi ini bersama 4 dan 5 ini 4 ya sorry 4 jadi min X min 2 Z sama dengan min 22 ini X tambah 7 Z sama dengan 72 nah ini aku jumlahin aja ya jumlahin aja nanti dapet 5 Z sama dengan 50 berarti Z sama dengan 10 nah substitusi Z ke persamaan 5 nanti kalian dapet X sama dengan 2 terus substitusi X sama dengan 2 dan Z sama dengan 10 ke dalam persamaan 1 dapet Y sama dengan 5 nah berarti pada hari keempat terjual beras sebanyak 10 kemasan kecil 8 kemasan sedang dan 3 kemasan besar sehingga Y itu 10 X tambah 8 Y tambah 3 Z berarti 20 tambah 40 tambah 30 berarti dia 90 90 90 ya cobanya nah lanjut nomor 5 nah di nomor 5 itu apa ya ya sama lagi kita misalkan berarti untuk yang A ya kita misalkan nah X itu sama dengan harga 1 lebar kertas asturo yaitu yang kertas emas Z itu yang kertas karton karton nah sistem persamaan linearnya itu dengan 3 variable kalau kalian baca di soal ya aku langsung tulisin aja hasilnya case pertama X Y tambah Z sama dengan 9400 ini case pertama terus case kedua 2X tambah Z sama dengan 11000 ini case kedua terus case ketiga Y tambah 2Z sama dengan 11400 berarti Y sama dengan 11400 400 kurang 2Z ini case ketiga nah kalau kayak gini langkah pertama kita substitusi persamaan 3 kepersamaan 1 berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 9400 berarti X tambah 11400 kurang 2Z tambah Z sama dengan 9400 berarti Z sama dengan X tambah 2000 nah ini solving aja ini persamaan 4 nah kemudian langkah berikutnya sub persamaan 4 ke persamaan 2 berarti 2X tambah Z tambah dengan 11000 berarti 2X itu X tambah 2000 sama sama dengan 11000 nah berarti 3X sama dengan 9000 berarti X sama dengan 3000 nah substitusi X 3000 ke dalam persamaan 4 X tambah 2000 berarti dapat Z nya itu 5000 nah ini jawabannya ya jadi harga lembar karton nya itu 5000 terus pertanyaan yang B nah substitusi Z ke dalam persamaan 3 yang Y sama dengan 11400 kurang 2Z berarti 11400 kurang 10.000 berarti Z Y itu 1400 nah ok membutuhkan 3 lembar kertas dan 1 lembar kertas karton sehingga 3Y tambah Z sama dengan 3 kali 1400 kurang tambah 5000 berarti 9200 ok ini jawabannya ya berarti yang berarti berarti